Terima kasih Oke teman-teman, kita sedang berada di farm budidaya ikan jupang Dan kali ini kita sudah ditemani nih sama narasumber kita Mungkin kita kenalan dulu ya Siapa mas, namanya mas? Saya Mas Fajar Oke, Mas Fajar Sampai nak Mas Fajar Oke Mas Fajar, mungkin kita rasa aja ya pertanyaan pertama nih Mas Fajar, pertanyaan pertama dari saya itu Apa sih ini, apa UMKM budidaya ikan jupang ini didirikan mas? Jadi untuk pertama kali farm ini didirikan ya Pertama tuh farm ini didirikan tahun 2015 2015 itu dia Tupang, Tupang masih belum rame-raminah Jadi Tupang tuh saya pribadi sebenarnya Doin ke farm Tupang ini dari 2019 pas kalau Corona Karena saya kan masih asal ma, karena Corona Jadi saya baru mas, saya benar-benar itu mencarikan ke Tupang Jadi awal mulai Tupang berdiri tuh dia sebenarnya orang-orang tuh hobi Awalnya di bus, dia hobi posting, aku di ternak juga Jadi Mas disini bukan selaku yang punya ya Mas ya? Jadi kayak, ibaratnya kerja yang ikut disini gitu loh Saring-saring ngurusin diri juga Mas? Ya, jadi awal mulai saya join disini dari Live IG Saya datang disini berbicara sama ownernya langsung Dan bilang, saya boleh join, jemur-jemur ini Saya pun ke orang belah, saya lanjar sampai sekarang Jadi itu awal mulai Mas tadi mencukang gitu Masih dari nonton Live IG Mas? Ya Menonton pelajar, gimana sih proses berdayakan Jepang yang dilakukan di Kupang ini? Dan apakah ada metode khusus yang dilakukan agar kualitas Jepang itu menjadi baik dan kesehatan yang terjadi? Untuk proses berdayakan itu terbilang umid ya? Umid? Soalnya enggak kebanyakan orang itu bisa berhasil Cuma berdayakan tangan ya? Tergantung tangan juga dalam masing-masing juga berdayakan Jepang Sama KSF berarti ya? Iya betul Untuk proses perkawinan, sebelum perkawinan itu kita biasanya ngejanturin ikanin loh Mana yang mau dikawini? Cowok sama cowok? Coba boleh? Tolong diambil satu Ini apa nih Mas ini? Mau dijanturin? Iya Ini misalnya ini petina Karena ini cowoknya Bagaimana beda dengan petina? Kalau petina itu ada di telur Terutnya itu ada telurnya Ada telurnya Terus Kadang Yang petina itu analnya lebih kecil Lebih pendek Anal itu untuk telur Oh iya Oh iya Untuk proses jantung itu bisa Oh dilakukan itu ya? Oh iya Oh iya Jadi kalau dia lebih cocok nih Nah di bagian tengah kulutnya tuh ada baris titik Oh Kalau cowok sama ceweknya Nah untuk udah dicantur misalnya dia cocok Langsung kita masukin ke dalam tahap perkawinan Perkawinannya itu sendiri beragam macem Jadi ada yang di ember Ada yang di toklik Di toklik kocoknya Jadi juga bisa Yang penting dia nyaman Nah Kalau disini kita pakai ember Makanya banyak Iya Nah Kalau udah sehari Bino besoknya terhadap lagi Musonnya terbanyaknya Ini kita celupin Barangnya yang satu Satu liter Oh Oh Ini yang gak besar Ini kita tarik Nah untuk proses itu juga Sebelum kita celupin 20 menit sebelumnya kita kasih makan dulu Kasih makan dulu dua-duanya Namanya orang pengen Ini Yang harus maka Dan harus ada tenaga Betul Jadi seperti itu Nah Untuk udah diselupin Barangin Kita dingin Jangan diganggu Jangan dibiak Nata Nata Ya kayak manusia juga Balik lagi Kalau kita lagi Bercocok tanam Kita gak mau diganggu dong Bersia kanan Iya Ini juga bisa stres Jadi ini gak mau diganggu Kalau udah bertorong Gak boleh Oh Kalau pemecahan tuluran itu cuma sehari Iya Jadi hari pertama kita masukin Hari yang keluar misalnya Dihuntur ketapa Nah Hari ketiga kita lihat Udah bertulur udah Lepas itu bisa jelasin Proses udah Proses perkahwinan udah Muncul anak kan ini Anak untuk Anak umur 6 hari 6 hari dia juga ke atas Tapi tuh Itu kan ada dalam petapang ya Pusinnya apa sih? Untuk petapang dia untuk Mempengaruhi Air Oh iya Nah Jadi dia sebagai obat ika juga istilahnya Di air tuh ada namanya tuh PH Iya Nah Ketakun juga Boleh semua ada PH Biar PH nya Dulu Jadi Jika juga nyaman Jadi seperti itu Apa yang Apa yang Untuk Pemasaran Pemdaian Seperti Seperti Bagaimana Untuk Pemasaran Seperti Untuk Sebelum Belum adanya Corona Ya sebelumnya Corona Sebelum adanya Corona Karena tuh tahun 2015, 2017, kita lewat offline, jadi lewat kayak dua orang di tinggi jalan, kita pasarin ke orang. Jadi misalnya ada orang kayak pengen punya usaha nih, dia pengen punya usaha, tapi gak ada modal, kita kasih. Lu jualin gue, gue berikan, lu jualin aja di pertama sekolah. Lalu gue masuk, nah, lu jual, kita bagi hasil lah gampang, kita bagi hasil. Kalau dari tantangan sih banyak ya, terutama dari batangnya saing nungguan, terus dari tantangan kayak merawatin kan juga. Membunyai spesies itu kan juga mempengaruhi ya, misalnya boleh kasih kan sudah di foto, kita udah bilang bagus nih. Cuma pas kita pasarin dalam online, orang lain lebih bagus fotonya. Nah, itu sebagai tantangan terbesar, saya tetep aja kok sih, saya harus foto lebih bagus lagi dari biar, biar orang lain melihatnya juga enak gitu, benar-benar urus. Nah, pertanyaan selanjutnya nih mau nanya lagi, kalau untuk konsep pemasaran digitalnya, kira-kira ada bidang apa aja sih? Di sini konsepnya lewat sosial media, sosial media itu kita ada dari Instagram, Instagram Facebook, Facebook, sama Tokopedia. Kalau itu berarti pemasarannya juga? Nah, untuk pemasarannya kita kalau dari Instagram, kita post, post kita live. Nah, di live itu kita pamerin, biarkan kita, misalnya di live-live-live-live-nya tuh, kita biasanya tuh lelang. Bukan kita cuma masukin, orang mau tengok kita lelang, kita pasang internet ke apa, orang mau naik. Nah, untuk di Facebook, untuk di Facebook kita posting, posting ke grup. Jadi di Facebook tuh grupnya tuh macam-macam ya banyak kan, ada grup lokal, ada grup internasional. Untuk grup lokal kita posting, jangan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, orang-orang juga mungkin kadang ada yang paham atau tidak ya bahasanya juga. Untuk grup internasional, kita posting pakai bahasa. Internasional itu bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggrisnya, kita mungkin cuman penjelasan di garasinya, kita cuman juga. Lelis ikannya apa, umur berapa, seperti itu. Untuk di Tokopedia kita langsung posting aja. Padahal memang di Tokopedia tuh ada orang bisa mencari ikan, mencari ikan, mencari ikan, jadi kita tinggal kiri. Oh, mencangkanya sampai internasional ya? Iya. Alhamdulillah di sini juga pernah mengirim kualitas. Muka, terus paling detiknya tetangga, dari Malaysia, Singapura. Oke, nah untuk orang itu juga, kita pakai mata uang-mata uang dolar. Ya, jadi, dasar pengirimannya juga, dasar pengirimannya ada namanya disebut transciper. Transcipernya, dasar pengiriman luar negeri. Jadi, di Indonesia tuh ada di sini, dekat Jakarta. Di darah Jakarta namanya transciper. Oke, saya lupa. Joti. Joti. Joti Atmajada. Oh, bisa dikasih padanya. Jilis agamanya juga ada. Nah, untuk transciper tuh dia, kita gak asal mengirim kayak lewat jasa penyiriman biasa. Kayak ticipan GDF itu beda. Jadi, kita mengirim itu sesuai jadwal. Ada jadwal dari dia, pengiriman tembangnya. Jadi, kita baru atur jadwal. Kita ambil sama customer luar negerinya. Dia mau. Yang ini mau. Jadi, yang ini mau. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersama dengan kam lain. Kayak misal kita ditip, Brick, ditip, Perkahwinan. Jadi, Pemla ini, Celatanya dia bagus nih. Tangannya bagus. Tangannya banyak kerjanya. Jadi, Pas dimasimir ini, anakannya kawin, anakannya banyak. Dia bagus bagus. Nah, kalian kita kerjasama dalam hal itu. Terus ada kerjasama, kayak, Live Lelang. Live Lelang tuh kan. Kita misalnya baru buat akun nih. Baru berkiri. berkirim buat akun, akun Instagram followers masih kecil dong jangan percuma kita like lelang waktu yang ada nonton jadi percuma, buang-buang waktu jadi kita kerjasama sama akun Instagram lain yang followers itu udah banyak, penonton juga banyak jadi kita kerjasama untuk kerjasama itu kita jadi kita bayar jam sama dia, jadi dia pinjam dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam nah jadi kita bisa punya wagi bulan 8-9 malam 1 jam 1 jam tuh biasanya dia tariknya 110 ribu untuk yang hari 1 minggu karena live dalam lebih memuntukkan daripada live sendiri dan penontonnya juga jadi makin banyak ya jadi percuma ini kalau berbicara sama berarti marketing berbicara-bicara itu lebih berubah soalnya kita kan kalau mungkin kita langsung berdiri bahwa banyak orang tahu itu yang belum mungkin jadi harus perkenalan dulu sama berbicara-bicara lain kerjasama itu kerjasama yang berbicara oke nih mas Fajar pertanyaan selanjutnya nih kita tahu sendiri kan pas 2020-2019 itu kan jadi pandemi COVID-nya mas ya itu tuh kondisi bisnis usaha beli-beli kan Jepang ini itu gimana sih kan seperti yang kita tahu banyak usaha-usaha orang pas COVID itu hubar atau turun pendapatannya nah kalau untuk bisnis ikan Jepang ini bagaimana ya atau pendapatnya naik apa turun bagaimana kalau pribadi sendiri disini sih lebih enak pas masa COVID-nya oh gitu soalnya penjualannya kan online online jadi yang kebanyakan kalau pas masa offline itu cuma tahu dia dia-dia-dia doang susah banyak orang-orang banyak orang-orang kalau Jawa kalau online kita bisa lewat sosial media ya lebih mudah masuk COVID-nya juga gak boleh keluar jadi kita posting lewat sosial media laku kirim setiap kali itu doang jadi lebih enak pas masa COVID-nya berbedanya tuh pendapatan kita lebih besar lah jadi Jokong orang-orang lebih banyak daripada pas masuk online itu juga kayak bukan Jokong lagi hype gitu ya mas ya orang-orang lagi hobi-hobinya tuh terlalu banyak pas masa naik-naiknya tuh emang pas daya-dayanya kalau saya bilang ya COVID-nya iya kalau banyak buat jadi leader-leader tuh kayak orang yang pengamburan gabus hobinya hobinya gak tahu apa-apa kemudian juga kenal ikan Jepang dijadiin hobi buat sampingin kerjanya begitu di rumah aja ya mas ya iya temen resep betul-betul mungkin kalau sekarang lu gimana mas yang pandemi yang hilangnya gimana kalau pandemi hilang lagi turun lagi jadi kita cuma mengandalkan dari temen yang pernah kita kenal misalnya kita komunitas juga mas ya komunitas juga ada tuh kalau untuk komunitas kayak komunitas kontes kita mengandalkan dari kontes karena dari kontes tuh banyak pemain-pemain lama itu main lagi selanjutnya bagaimana cara memaksimalkan target pasar yang tidak sesuai dengan pencapaian target pasarnya misalnya kita gak tercapai di online kita lawan offline lagi kita lawan offline kita bergaya di komunitas kita awalin kita bisa menutus ya mau kalau mau dibilang rugi rugi kita turunin harga karena cuma kalau kita mau harga segini tetap nih pokok harga segini naik tapi kita gak ada mau tapi kita gak ada mau jadi utul-tul mati misalnya juga jadi kita turunin harga kita masih ada untungnya kita jual harga murah kita keluar yang menurutnya yang menurutnya kalau memang tidak terjadi kita lawan offline bagaimana cara anda membuat bisnis bukan jepang ini menjadi lebih bagus dan baik mengatakan kekalahan dari kesain anda yang menerima bisnis bukan jepang ini seperti ini untuk bisaing jadi lebih baik dari yang lain kita memperbaiki kualitas fotonya karena kan sekarang mudah secara digital karena digital itu kita lewat posting nah di posting itu kita fokus di kualitas foto ikannya kualitas foto ikannya kualitas foto ikannya itu orang-orang berbeda-beda dari segala device ikan warna kontras ikannya nah itu kita fokus banget di bagian foto itu kualitas foto itu jadi gak asal jepang aja nah kadang di kualitas foto itu ikan gak selalu mau dipoto berarti gak kualitas foto itu lihat kualitas foto itu ketika dia istilahnya nge-tok jepang tuh dia ekor kencang banget ekor panel yang dibawa gue osar itu dia lagi kencang-kencangnya itu bagus banget menelisri iya nah ada sama yang terkenal itu menelisri kalian capang jadi terkenal banget diubasi nah gimana cara kita bisa sampai ke ini seperti kan caranya juga dapetan sama juga kita ngambil perusahaan dia, kita nipus, dia sebenarnya berarti ke sosial bisnis dia itu loh mungkin, ada yang terlalu rencana masa depannya sih mungkin lebih ke konten ya, konten sosial media yang lagi tinggi-tinggi konten tiktok mungkin seperti lagi rame banget di tiktok kan konten-konten joget lah, sama segala macem lah nah, mungkin kita mau, sebetulnya konten tiktok cupang sepatutnya tertarik kan mungkin bakal tertarik, bakal naik lagi nama ikan cupang dari konten tiktok itu masalah kan banyak banget penggemar orang yang mau tiktok ya bisa ikut juga, ikut bergabung lah sebetulnya jangan mau kalah sama itu pasti itu emang, untuk dimasukkan sih kita bakal menunggu pepikiran seperti itu kita bakal menunggu konten mungkin kemudian tiktok itu pasti bakal ada pepikiran seperti itu oke baik, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih